Tradisi ini dikenal dengan tradisi Dung. Meski saat ini sudah ada pengeras suara, namun tradisi Dung tetap dilestarikan. Dengan diiringi alunan musik rebana dan pakaian ada Jawa, serta simbol warak, tradisi Dung mengingatkan umat muslim akan datangnya waktu berbuka puasa. Di masyarakat kaum ini kalau berbuka tidak ada Dung, karena Dung ini menjadi romantis masa lalu. Itu kalau orang mau berbuka itu kumpul, kemudian membutuhkan rame-rame barang-barang buka bersama. Nah ini sejak tahun 1983 itu kita tidak pernah lagi mengadakan seperti ini. Ini ada yang pengajian-pengajian yang ada di Serapi. Kemudian kita kembali lagi, tapi kalau kita pakai Dung yang seperti itu tidak mungkin karena itu ilgan, karena itu menggunakan bahan TNT, maka kita sekarang ini menggunakan yang legal yang dijual di umum, yaitu kembang api. Untuk penyumarakan bulan Ramadan, pengurus Masjid Agung Semarang akan melakukan tradisi ini setiap hari hingga Lebaran nanti.